. Amerika saat ini, memiliki pesawat bom bersiluman B-2 Spirit dalam inventaris militernya. Namun secanggih apapun pesawat pembom strategis ini, yang namanya buatan manusia pastilah memiliki kekurangan. Di mana salah satu pesawat pembom strategis tersebut, pada tanggal 10 Desember tahun 2022 dilaporkan mengalami insight terbakar setelah melakukan pendaratan darurat. Dalam pernyataan Komando Serangan Global Angkatan Udara AS disebutkan, bahwa B-2 yang mengalami insiden tidak membawa amunisi dan tidak ada personel yang terluka. Api di pesawat dapat dipadamkan oleh pemadam Pangkalan Angkatan Udara Whiteman setelah mendarat. Namun, imbas dari peristiwa yang cukup berbahaya itu. Atas instruksi Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika, Pangkalan Angkatan Udara Whiteman harus menangguhkan penerbangan 20 ekor pembom B-2 Spirit Odong-Odong, hingga penyelidikan keamanan pada seluruh pesawat selesai. Dan penerbangan B-2 akan dilanjutkan setelah penyelidikan keamanan berakhir. Terkait perintah pengandangan B-2 Spirit itu, Kolonel Daniel Dill, Komandan Sayap Bom ke-509 Amerika mengumumkan, bahwa mereka sedang melakukan uji tuntas untuk memastikan keselamatan pilot dan pesawat. Pangkalan Angkatan Udara Whiteman tetap menjadi landasan keamanan nasional. Dan landasan pacu pangkalan Angkatan Udara Whiteman dibuka kembali setelah puing-puing dibersihkan.